Ini kita membangun kesadaran bela negara ya. Nah, kalau boleh saya simpulkan dalam paparan saya bahwa bela negara itu bisa dibagi menjadi dua kategori ya. Jangan lukan bareng di podcast bela negara. Terima kasih, Mas Tafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dirjen, Bu Lala, Mas Tafsi, dan juga teman-teman sekalian partisipan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih atas partisipasinya. Tadi menarik sekali uraiannya saat ini kita membangun kesadaran bela negara ya. Nah, kalau boleh saya simpulkan dalam paparan saya bahwa bela negara itu bisa dibagi menjadi dua kategori ya. sebentar ya. Ini saya coba juga buat slide sebagai guidance. Ya, jadi bela negara itu menurut saya bisa dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah disebut dengan sacrifice softly, yaitu bagaimana pengorbanan atau bakti kepada negara, kasih sayang kepada negara itu diwujudkan dalam bentuk pengorbanan psikologis, sosiologis, maupun kultural atau antropologis. Dan yang kedua adalah sacrifice hardly, yang itu sudah kita ketahui ada di bawah Ibu Dirjen sendiri, yaitu pengorbanan secara fisik, power, dan lain-lain untuk membela pertahanan dan keamanan negara kita. Untuk supaya kita tetap eksis ya, Bu ya, di dunia internasional. Dan juga supaya reputasi bangsa kita bisa stabil ya, bisa sustain, naik turunnya tidak terlalu drastis. Ketika sudah turun bisa cepat naik kembali mungkin ya. Nah, untuk itu saya karena yang sacrifice hardly itu adalah ranahnya Ibu Dirjen. Jadi saya di sini akan berbicara tentang sacrifice softly ya, dari aspek pengorbanan psikologis, sosiologis, dan kultural. Baik, kita bisa lihat misalnya contoh-contoh ya, sacrifice softly, bela negara ini diantaranya adalah melestarikan budaya. Ya, maka tadi saya juga lihat tayangan di awal, para budayawan, seniman juga adalah punya kontribusi yang cukup besar untuk mewujudkan bela negara. Kemudian taat akan hukum dan aturan negara termasuk kepatuhan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pimpinan pada saat krisis seperti ini, pada saat pandemik. Jadi kesadaran untuk kepatuhan itu adalah termasuk bagian dari nilai bela negara yang harus dimiliki oleh semua warga termasuk generasi milenial sekarang yang mungkin sudah agak kabur ya tentang bela negaranya karena tidak semuanya sekarang ikut wajib untuk upacara atau misalnya kalau zaman saya dulu ada pelatihan P4 gitu ya, Pancasila dan sebagainya. Kemudian melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, mencintai produk dalam negeri, melestarikan lingkungan, membantu sesama, soliditas sosial, peduli pada orang lain. Ya tadi jadi saya sampaikan bahwa bentuk-bentuk sacrifice softly itu banyak sekali ya Bu ya, seperti yang Ibu Dirjen juga sudah uraikan. Tapi mungkin saya di sini perlu menggarisbawahi bahwa ketika kita berkomunikasi publik ya, siapapun itu terutama dari pemerintahan, industri, atau influencer sebaiknya juga memiliki goals yang sama ya. Goalsnya itu adalah antara lain di masa COVID-19 ini adalah awareness ya, tentang pentingnya menjaga kesehatan bersama. Jadi kita membangun kesadaran bagaimana penting untuk menjaga kesehatan bersama. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap berbagai aturan sosial dan aturan dari pemerintah. Yang ketiga adalah internalisasi nilai-nilai belan negara itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah bagaimana membangun partisipasi publik dalam melakukan mitigasi risiko atas pandemi ini. Misalnya mitigasi bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita juga berusaha membangun masyarakat yang mandiri, memiliki kepekaan darurat sosial, dan juga semangat kolaboratif. Itu saya kira tujuan bersama dari semua komunikator publik. Kemudian apa faktor pendukung untuk melakukan internalisasi dan empowering nilai-nilai belan negara yang sudah sebetulnya ada di dalam filosofi kehidupan masyarakat Indonesia. Pertama adalah dengan adanya musuh bersama pandemi COVID ini, biasanya rasa untuk bersatu dan membela itu akan muncul. Itu adalah kekuatan menurut saya. Jadi sebetulnya di balik semua musuh ini ada hikmahnya, ada kekuatan. Kita harus bersama-sama begitu. Bangkit biasanya kalau ada serangan dari luar ya, ada musuh bersama. Kemudian ada kondisi krisis yang dihadapi bersama, kemudian ada media sosial yang juga secara alamiah akan muncul ke permukaan, kekuatannya. Kita punya kekuatan jangkauan dan aksesibilitas terhadap media sosial, dan juga kita sebetulnya punya banyak sekali influencer yang harus kita petakan di berbagai bidang. Itu bisa juga kita manfaatkan untuk membangun kesadaran tentang bela negara ini. Di berbagai bidang ada influencer-nya, mari kita manfaatkan. Kita kontak, kita bangun kolaborasi. Kemudian selain itu juga ada spirit modal sosial yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu nilai gotong royong, solidaritas, loyalitas sosial, kesalahan sosial, nilai-nilai kearifan lokal yang sangat banyak sekali. Seperti kalau di Sunda, bengkung, ngeriung, bongkok, ngeronyok. Mangan orang-mangan ngumpul, itu adalah semangat gotong royong. Jadi artinya konten kreatif yang positif tadi harusnya memang dikomunikasikan kepada publik untuk pemberdayaan berbagai modal sosial ini. Jadi nilai-nilai positif yang seperti ini yang harus diperkuat untuk bela negara ini. Jadi jangan terlalu fokus pada ketakutan-ketakutan terhadap COVID. Tapi mari kita, kesempatan ini adalah gunakan peluang ini untuk membangun, memperdayakan spirit dan modal sosial yang sudah kita punya. Memang ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain adalah kita masuk ke dalam sekarang disebut dengan post-truth era. Jadi seringkali kebenaran itu menjadi samar. Karena kita tergantung kepada media, sementara media, terutama media sosial, nggak ada yang mengontrol kadang-kadang kontennya. Kemana aja, jadi masyarakat jadi bingung. Mana sih kebenaran yang sejati itu? Karena udah confused, udah berseliweran berbagai informasi. Kemudian ada hoax yang sudah tak terkendali. Itu adalah hambatan. Ada bias kognitif. Masyarakat kadang-kadang masuk ke dalam era di mana diberfantasi. Seolah-olah saya nggak akan kenalah. Ada saya mah seperti ini, seperti itu. Nah itu adalah bias kognitif yang juga merupakan kendala. Kemudian rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan elit politik. Ini yang kata Bu Lala tadi, kepercayaan terhadap pemerintah malah rendah. Jadi mari kita gunakan influencer di bidang-bidang yang lain ya Bu Ya untuk bela negara ini. Kemudian rendahnya juga semangat bela negara masih rendah di kalangan influencer. Padahal influencer sekarang punya senjata loh dengan followers yang jutaan itu ya. Supaya dia bisa juga ikut membangun, menginternalisasikan nilai-nilai bela negara ini. Kemudian apa sih alternatif solusinya? Ini dia alternatif solusinya. Pertama adalah mari kita sama-sama mengembangkan konten positif komunikasi publik di tengah COVID ini dengan memviralkannya di berbagai media secara intensif. Yaitu tadi ya konten-kontennya adalah tentang modal sosial yang kita punya. Kemudian kita petakan influencer di berbagai bidang. Kita endorse mereka menjadi orang-orang yang fokus terhadap konten-konten bela negara di berbagai bidang yang dia geluti masing-masing, di profesinya masing-masing. Kemudian pemetaan hal layak sasaran strategisnya seperti apa? Kita petakan juga karena nanti dalam komunikasi pemasaran sosial ya seperti nilai-nilai bela negara ini kan nilai sosial yang harus dipasarkan. Kemudian itu juga ada bagaimana kita memetakan hal layak sasaran strategis. Berkolaborasi dengan media, sederhana media online, media konvensional dari semua media. Kita bangun agenda bersama dengan media tersebut dan kampanye sosial secara kontinu. Kemudian membangun dan memperdayakan volunteer komunitas anti-hox. Karena ini juga penting ya termasuk juga orang-orang yang begiat media literasi. Kemudian mereduksi bias-bias kognitif di masyarakat dan bersinergi dengan influencer yang memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai bela negaranya sudah bagus. Nah menurut teori komunikasi itu ada yang disebut teori konstruksi sosial dari Berger & Lackman. Untuk membangun dan menginternalisasikan nilai-nilai bela negara itu sebetulnya melalui tahapan proses konstruksi. Itu yang pertama adalah proses internalisasi di mana komunikasi dilakukan melalui diskusi interaktif yang terus menerus secara intensif. Seperti yang dilakukan Mas Tarsi dan kawan-kawan ini ya. Ini adalah internalisasi terus gitu ditanamkan, ditanamkan di berbagai kesempatan, waktu, media, segala macam digunakan. Di kemasalah kreatif tentu karena anak-anak sekarang terutama kalau pakai medsos itu harus kreatif banget ya. Dengan tadi Bu Walala bilang ada web, ada YouTube, ada channel podcast, ada segala macam deh ya. Nah sehingga nanti kalaik strategisnya siapa sebetulnya? Ini adalah para inovator. Para inovator dan juga para influencer. Kemudian tahap kedua adalah eksternalisasi. Nah eksternalisasi ini adalah ketika nilai-nilai sudah diserap, diinternalisasikan, barulah inovator-inovator dan influencer yang tadi sudah tertanam di dalamnya nilai-nilai negara bergerak ya. Melakukan expose nilai-nilai ini dengan cara dan gayanya masing-masing. Musisi dengan gaya konten liriknya, dengan gendernya, kemudian dosen dengan gaya pembelajarannya memasukkan nilai-nilai ini. Semua lini deh bergerak di sini ya, termasuk para entrepreneur juga sama. Jadi dia meng-create secara dinamis, melakukan expose terhadap pentingnya kecintaan terhadap negara, nilai-nilai beda negara, melakukan kinerja secara optimal dan sebagainya. Sehingga nanti lama-lama nilai-nilai ini menjadi diyakini oleh para followers. Followers yang menjadi sadar, kita mau dihargai sebagai sebuah bangsa, reputasinya baik di mata internasional, maka kita adalah semua menjadi agen, semua menjadi duta, menjadi ambasador bagi negaranya. Kemudian yang terakhir adalah tahapan objektivasi. Ini adalah tahap terakhir di mana diharapkan nilai-nilai yang sudah di-explore tadi, yang sudah disebarkan tadi, diviralkan, sudah mulai diyakini. Sudah membumbung darah daging gitu di dalam diri setiap warga Indonesia, diterima, dan kemudian lama-lama menjadi norma. Norma yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, bahkan bisa diperkuat dengan regulasi dan institusionalisasi di berbagai bidang. Jadi tentang moralitas, ahlak, integritas seorang profesional, seorang pelajar, itu sudah mulai memasukkan nilai-nilai belan negara di dalam institusinya masing-masing. Demikian mungkin kalau secara keseluruhan, strategic planning untuk menginternalisasikan nilai-nilai belan negara ini. Itu yang bisa saya sampaikan Mas Tarsi nanti untuk operasionalnya, contoh-contohnya mungkin karena waktu bisa dilanjutkan dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Bela Negara.